Salah satu tugas atau salah satu ukuran keberhasilan orang-orang marketing zaman sekarang itu seringkali ditaruh, ini bukan yang benar ya, tapi yang maksudnya bukan yang ideal tapi yang memang persepsi di masyarakat adalah seberapa jauh iklan yang dibuat itu viral. Dan untuk jadi viral, kebanyakan iklan-iklan viral itu iklan lucu. Nah, habis itu orang-orang semua berusaha untuk menjadi lucu di iklan. Nah, hari ini kita mau bahas apakah lucu itu jalan satu-satunya, ada plus minus apa sih dari bikin sesuatu yang lucu. Halo, saya Ignasyus Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ya, banyak banget nih iklan kalau di kategori apa namanya, fintech ada Credivo misalnya kalau saya sebut mereknya, itu bursa lucu. Di e-wallet ada OVO, itu yang juga beberapa kali masuk pendekatan yang lucu. Di ride hailing ada Gojek, ada Sasa di penyedap rasa, ada Daihatsu juga pernah bermain di mobil, teh botol sosro dan segala macamnya. Jadi iklan-iklan lucu itu cenderung punya impact, punya bonus jadi trending, jadi viral, jadi diomongin. Terus abis itu mulai deh banyak marketing yang seolah-olah berpikir, wah iklan tuh harus lucu, harus witi gitu, ditaruh tuh di brief, iklannya saya maunya witi. Dan iklan-iklan Thailand yang kalau netizen itu bilangnya, wah ini S3 Marketing nih, itu biasanya kebagi dua. Yang pertama setvertising, iklan-iklan sedih, yang kedua adalah iklan-iklan lucu. Sampai ada iklan lokal, iklan-iklan aja waktu itu yang dia pakai seolah-olah ini iklan Thailand, padahal iklannya lokal gitu. Karena mau bawa tipikal gaya Thailand yang viral dan banyak diperhatiin, kedua dibawakan secara lucu. Kalau kita lihat, sebenarnya masalah humor ya, kita ngomongin humor ya, pendekatan humor. Sebenarnya ini udah jadi secara sejarah, Indonesia itu dekat banget sama iklan-iklan lucu, sama hal-hal yang lucu. Dari zaman dulu, film Indonesia itu cuma nggak jauh dari tiga gitu ya. Satu komedi, kedua seksi, ketiga horror. Lihat, dari zaman kita masih kecil, dari zaman orang tua kita masih nonton di bioskop yang tiketnya itu sobekan biasa gitu ya, bukan yang di print gitu ya, itu filmnya nggak jauh dari tiga ini. Makin ke sini, ya masih tiga ini yang paling banyak. Nggak lepas dari inilah, komedi, seksi-seksian, horror. Terus ditambah, dikombinasi. Ada komedi yang ada seksinya gitu kan, ada seksi yang, ya kita lihat ya zaman-zaman dulu kan, film-film komedinya pun juga jual-jualan keseksian. Film-film horror juga jual-jualan keseksian juga. Dan sekarang malah film horror dikombinasi dengan komedi gitu ya. Jadi memang secara histori, orang Indonesia itu suka humor. Kita juga lihat pelawak itu tumbuh subur, nggak ada matinya di Indonesia. Mulai dari Bing Selamat, Benjamin S., Sri Mulat, Kadir Doyok, Warkop, Bagito, Patrio, Komeng, Tukul, Cak Lontong, Sule, Ma Andre gitu ya. Ya kayak gitu, film drama dibawa juga ada komedinya juga gitu. Apalagi horror, tadi kita udah bahas ya. Nah sampai segitu sukanya orang Indonesia dengan komedi, lihat deh pembawa acara itu kebanyakan itu bisa punya good sense of humor atau bisa ngelawak lah. Tukul, pelawak murni, dijadiin pembawa acara. Sule sama Andre, Sule itu kan dari, apa ya, dari waktu itu dari kompetisi pencarian bakat lawak ya. Andre sih penyanyi gitu, tapi ternyata Andre juga bisa ngelucu gitu ya. Vincent dan Desta juga sama gitu kan, Danang Darto sama juga dan lain sebagainya. Jadi memang secara history orang Indonesia itu suka humor. Secara culture, Indonesia juga memang suka banget sama humor gitu. Jadi joke yang nggak biasa, itu kan di Indonesia itu nggak biasanya. Itu secara culture Indonesia memang suka banget joke gitu loh. Dan apapun di hal-hal yang nggak biasa itu dijokin. Contoh misalnya, di kita itu nge-bullying, ngerosting ya kalau istilahnya sekarang di stand-up komedi. Itu udah jadi budaya dari dulu. Jadi bahkan sebelum stand-up komedi itu mungkin populer, Indonesia udah biasa nge-bullying gitu ya. Yang kalau di kerjaan, kalau teman-teman yang pernah kerja di perusahaan multinasional, saya pernah waktu itu ya kerja di perusahaan multinasional, ada satu aturan bahwa kita tidak boleh nge-bullying gitu ya. Walaupun loh ini caranya orang Indonesia mengakrabkan diri dengan nge-bullying dalam tanda kutip ya. Tapi itu tadi karena culture. Bahkan Indonesia itu jomblo aja jadi becandaan gitu kan. Dan Indonesia mungkin salah satu dari sedikit negara di mana cowok lucu itu bisa ngalain cowok ganteng gitu ya. Makanya nggak sedikit pelawak yang punya istri lebih dari satu gitu. Karena lucu itu luar biasa menariknya. Untuk ngerti kenapa sih orang Indonesia suka lucu atau secara universal, kenapa sih manusia suka humor gitu ya. Kita harus ngerti lagi gimana otak bekerja. Pertama saya selalu bilang bahwa ketika kita berkomunikasi gitu ya, otak itu selalu menebak ini arahnya mau kemana sih supaya bisa diantisipasi gitu kan. Kalau dia bahaya, oh diantisipasinya gini. Oh kalau dia menyenangkan, oh begini. Kalau tengah-tengah nggak bahaya, nggak menyenangkan, di skip gitu ya. Jadi otak berusaha ngikutin gitu. Kalau arahnya nggak terduga, terus diperhatiin gitu kan. Supaya otak bisa terus jaga-jaga. Humor itu sebenarnya bekerja dengan cara mengecoh gitu ya. Seolah-olah terprediksi dibawa ke sesuatu yang kita otak udah nebak. Oh arahnya mau ke sana nih. Di ujung dibelokin, ada twist gitu ya. Jadi otak yang tadinya udah punya dugaan, mendadak ditarik, tadinya mau udah dibiarin aja lah. Udah ini terduga lah. Tapi begitu mau ditinggal, ditarik menjadi waspada lagi karena arahnya di luar dugaan. Dan ini jadi diingat karena itu tadi, karena di luar dugaan gitu. Dan ini nggak bikin trauma dan bikin ketawa karena otak merasa di dalam tanda kutip ditipu, tapi tidak berbahaya. Kalau twistnya itu tiba-tiba ujung-ujungnya menyeramkan, kan kita jadi, waduh gimana gitu ya. Otak akan responnya secara negatif. Tapi karena ini tidak berbahaya, ini twist yang tidak berbahaya, akhirnya otak menganggap ini jadi sesuatu yang, apa ya, jadi sesuatu yang menyenangkan, jadi lucu gitu. Udah keburu deg-degan tapi ternyata nggak seserem itu gitu loh. Kita juga harus ngerti bahwa secara emosi gitu ya, humor itu mengandung salah satu dari dua program dasar otak manusia, yaitu sick pleasure atau avoid pain gitu ya. Dan humor itu kan dekat dengan pleasure gitu, dan pleasure itu atau pain itu selalu ditandai dengan emosi. Ketika pain, orang nangis, orang takut, orang menjerit, trauma, kabur. Ketika pleasure, orang ketawa, orang senyum, orang bahagia. Humor ini mengandung pleasure karena itu tadi, near miss tadi gitu ya. Terus abis itu kecohan yang nggak berbahaya ya. Di kecoh terus abis itu nggak berbahaya, maka dari itu ditandai dengan tertawa gitu. Dan karena dia memicu emosi, makanya dia jadi mudah diingat. Jadi apapun yang punya emotional flag-nya, itu biasanya cenderung nggak diingat. Karena emosi itu penanda buat otak bahwa ini sesuatu yang perlu diingat apa nggak gitu. Karena emosi biasanya kalau nggak dia pleasure, dia pain. Selanjutnya, humor ini juga punya positive association ya. Jadi otak itu ingat, tadi kan kita udah bilang, Oh karena ini ada emosinya, otak cenderung untuk mengingat gitu. Karena entah itu pain atau pleasure. Kalau humor ini kan pleasure. Terus abis itu diingat. Nah ketika diingat dan ada emosinya, asosiasinya juga positif. Jadi ketika kita mendengar humor, yang diingat sama otak itu bukan cuma humornya doang gitu ya. Tapi the whole setting, lokasinya ada siapa aja di situ, yang terlibat siapa, kalau ada brand-brand apa gitu. Jadi ketika kita lihat iklan lucu, yang diingat itu bukan cuma ceritanya. Tapi semua yang bisa diingat termasuk brandnya. Dan mengingat itu, otak akan nge-labelin sebagai sesuatu yang aman dan asosiasinya positif. Supaya kalau ketemu lagi sesuatu yang mirip, otak akan ngedeketin untuk, Eh ini diulang lagi karena ini sesuatu yang pleasure gitu kan. Selanjutnya lagi, humor itu juga bekerja dengan baik karena ini relevan ya. Jadi humor itu secara definisi memang universal, tapi secara konten itu sebenarnya cenderung personal gitu ya. Atau setidaknya lokal gitu ya. Jadi kayak gini deh, kita orang-orang Indonesia, nonton joke-nya orang barat itu nggak lucu. Sebaliknya juga sama gitu ya. Kelompok-kelompok tertentu itu bisa ketawa terbahak-bahak, ketika ada satu joke yang dilemparin, sementara ada satu orang yang baru gabung sama kelompok itu, bingung kayak lucunya di mana ya. Karena itu tadi, relevansinya itu personal banget gitu. Nah jadi humor memang relevan banget gitu dan ketika kita bisa ngangkat sesuatu yang relevan, akhirnya bisa jadi connect gitu ya. Dan humor juga banyak yang ngambil isu-isu relevan, roastingnya komika gitu ya, nyindir kasus video porno artis misalnya, atau kebiasaan pejabat korupsi, untuk yang bisa bikin audiensnya ketawa buat bahan lucu gitu. Karena relevan banget gitu. Coba kalau humor tentang kebiasaan pejabat korupsi dilempar di negara yang tidak pernah ada kebiasaan pejabat korupsi dan dia tidak pernah tahu bahwa pejabat itu punya kebiasaan korupsi. Buat mereka kayak apa lucunya ya? Itu tadi. Jadi relevansi itu penting banget. Terus yang nggak kalah penting juga, humor itu ngebangun koneksi ya. Orang jadi lebih akrat ketika susah senang bersama. Lihat deh, orang mahasiswa yang udah ospek jadi lebih dekat. Bukan karena susah bareng-bareng, tapi juga karena senang bareng-bareng. Kita juga lihat ketika orang ketawa gitu ya. Orang, kalau saya melihat sesuatu yang ketawa, saya lagi ada di dalam apa angkot gitu ya. Terus abis itu ada lihat sesuatu yang ketawa, orang jatuhnya lucu gitu ya. Kita ketawa, saya ketawa, saya cenderung ketawa ngeliat ke orang yang ada di dekat saya gitu ya. Yang ngeliat itu juga. Untuk mengkonfirmasi bahwa, eh bener kan itu lucu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ketika kita ngeliat humor, humor itu nggak untuk dinikmatin sendiri gitu loh. Jadi yang pertama mungkin kalau kita ketawa sendiri, nanti dianggap gila gitu ya. Kedua adalah ketika humor itu menjadi lebih menarik ketika di apa ya, dinikmatin bareng-bareng dan dikonfirmasi. Dan itu juga yang bikin, apa namanya, ikatan dengan lebih baik gitu ya. Nah makanya, ya balik lagi ke tadi gitu kan, cowok-cowok buncit yang lucu itu bisa lebih unggul dari cowok six-pack gitu. Karena memang itu tadi, bisa bangun koneksi dengan lebih baik. PDKT yang paling manjur itu bukan PDKT romantis lagi, tapi PDKT orang-orang yang lucu dan lain sebagainya. Terakhir sebenarnya kalau kita ngomong soal humor ini, humor itu juga punya social currency. Balik lagi, saya sering banget ngomong social currency. Nah manusia itu punya kebutuhan sosial kan, salah satunya untuk disukai dan dipuji. Ketika kita punya joke yang lucu, terus orang jadi suka dekat sama kita. Wah dia lucu orang enak. Nah pertama, buat menghibur dirinya. Kedua, untuk supaya orang-orang yang denger joke dari kita, itu bisa memanfaatkan joke-nya untuk juga bisa dekat dan disukain sama orang lain. Nah ini social currency. Maka dari itu, iklan-iklan humor pun juga lebih didekatin, lebih menarik orang, karena dari sana saya punya bahan nih, untuk bisa naikin social wealth saya ke orang-orang di sekitar saya. Ditambah sebenarnya secara fisiologis, sebenarnya humor itu juga memang bikin, apa ya, membuat otak kita suka gitu. Ketika kita suka dari humor, karena tadi pleasure-nya, pleasure center di otak kita itu teraktifasi. Dan semakin teraktifitasi pleasure center-nya, otak itu akan mengantisipasi. Kapan lagi ya, terus kita cari lagi ya. Dan secara hormonal, begitu hormon kebahagiaan muncul, kita pingin lagi. Dan kita pingin dapat lagi, dan dicari lah yang bikin humor siapa ya. Maka dari itu, kalau kita udah lihat iklan, satu merek, lihat lucu, besoknya lucu lagi, lain kali ada iklan lain dari brand yang sama lucu, kita akan cenderung untuk, eh ini ada lucu apa lagi ya. Jadi itu tadi. Karena secara fisiologis, di otak sudah mulai nandain bahwa ini sesuatu yang harus diingat, dan yuk lagi yuk, lagi yuk gitu. Yang harus dilakuin apa? Apakah semua humor itu bagus buat brand? Nah, ada beberapa guideline-nya. Yang pertama adalah, gimana bisa diingat? Sebenarnya nggak ada yang super spesifik yang harus diperhatiin. Tapi balik lagi ke rumus dasar. Ketika semua lucu, semua brand lucu, lalu apa bedanya kita dengan brand lain yang juga kasih iklan-iklan yang lucu gitu ya. Otak sulit untuk mengingat sesuatu yang sama-sama aja. Maka dari itu butuh pembeda, untuk lebih bisa gampang diingat gitu ya. Jadi lucu di tengah market yang suka lucu, itu nggak bikin kita diingat gitu. Kita butuh bangun identitas pembeda. Pelawak aja punya ciri khas. Lawakannya tukul, itu berbeda dengan lawakannya cak lontong, berbeda dengan lawakannya komeng. Yang semua masing-masing punya identitas. That's why. Makanya walaupun lucu itu menarik, tapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana lucunya kita itu memang sesuatu yang unik gitu tadi ya. Nah, selanjutnya adalah, kita harus balik lagi. Apakah kelucuan ini, ini sesuai dengan brand personality-nya? Kalau ditarik mundur lagi ya, dengan segala manfaatnya humor, kita harus lihat apakah ini sesuai dengan brand personality. Kalau kita ngomongin soal bangun brand, bangun brand itu kan rumusnya empat. unik, otentik, relevan, konsisten. Uniknya tadi kita udah bahas, seberapa lucunya kita unik, otentik. Apakah lucunya kita memang dari DNA brand-nya? Atau jangan-jangan cuma sekedar ikut tiketan tren, atau cuma sekedar karena head of marketing atau CMO-nya lucu. Besok begitu ganti CMO, ganti head of marketing, terus jadi nggak lucu lagi. Kan nggak gitu. Yang ketiga, relevansi. Apakah brand-nya relevan untuk lucu? Ada beberapa produk kategori yang lucu itu nggak relevan. Bahkan bisa negatif. Contoh, misalnya ngomongin soal trust gitu ya. Ketika ngomongin soal trust, terus abis itu iklannya lucu. Mungkin juga jadi, kok nggak relevan ya? Ini saya butuh untuk ngebangun trust, tapi lucu gitu. Atau iklan rumah sakit, terus lucu-lucuan. Dokternya misalnya, eh salah, eh salah gitu ya. Lucu gitu. Tapi terus abis itu kayak, aduh mau nggak kita berobat di sana? Mungkin nggak mau gitu. Jadi kita harus lihat gitu. Bukan yang masalah nggak bisa gitu ya, untuk brand-brand tertentu untuk main ke humor, tapi butuh twist kelas dewa untuk bisa masuk dengan humor dan tetap relevan sama produknya ketika produknya sebenarnya tidak butuh lucu gitu. Terus abis itu terakhir ya pasal konsistensi gitu ya. Ya kalau otentik aja nggak, konsistennya juga susah. Akhirnya nggak ada pengaruhnya sama brand. Seperti biasa, ada kuis untuk bahasan kali ini. Pertanyaannya ada di layar berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan ketinggalan subscribe marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya. Gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini. L黄 który gitu. idade. Suchekity money. Sampai jumpa dister будys palavra. Pilivatasi Africa. Yahtun das ICU-jabudesso marijuana.